Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi di ATV, welcome back to my channel Yang belum subscribe, tolong di subscribe Untuk yang sudah subscribe, terima kasih Mau tanya-tanya di dalam komen silahkan Mau tanya di luar topik, tidak apa-apa Barangkali saya ada experience sedikit, ada pengalaman sedikit Saya bisa jawab semampu saya ya Di review ini, di review saya tidak ada yang mengada-ada promosi Ataupun mengikuti reviewer yang lain ya Ini berdasarkan pengalaman pribadi Jadi kita selera masing-masing Tidak over hype ya, tidak Oh disini suka pada model kita ini karena kita selera ya Parfum itu selera pribadi dan sesuai kebutuhan pribadi ya Untuk parfum Gucci Guilty ini Yang Oh Pour Home dan Pour Home Kita akan bandingkan ya, karena ini parfum hampir mirip Mungkin ada teman-teman yang bingung Saya pun awalnya bingung Saya kira sama, ternyata berbeda ya Dua parfum ini memang lebih cocok dipakai di kantor atau bekerja Ini parfum tipe elegan ya, mewah Tapi harganya tidak semahal Hermes Ya, Aquadigio Apa yang Giorgio Amani ya Ini setara, harganya setara dengan Carolina Herrera ya Saya sedang promo belinya Kalau yang ini dulu beli tester Kalau yang ini beli, beli satu gratis satu Jadi dapat dua ya Kalau yang ini, ini tinggal testernya Saya beli tester, tapi asli ya Belinya di parfum resmi Ayo teman-teman Untuk, ini review perbandingan ya Antara Gucci Guilty, Oh Pour Home Dan yang Pour Home Untuk yang Oh Pour Home Botolnya Dove Ini Glossy Dan disini ada tulisannya Oh Oh ya, Oh Pour Home Ini Oh Yang ini Tidak ada Dua parfum ini hampir sama Tapi saya lebih suka yang ini Dia lebih tahan lama Karena base note-nya ada emas Kalau yang ini base note-nya vanila Ya, memang woody sama Terus ada peculinya Dua-duanya ada Cuman yang ini Yang ini dengan vanila Yang ini dengan emas Maski ya Kalau Initial note-nya Pas awal itu Yang ini Lavender Kurang elegan ya Dengan lemon Yang ini lemon dan bergamot Yang bikin elegan baunya Lebih elegan Ini elegan Tapi ini lebih elegan Dan lebih enak Untuk middle note-nya Memang sama-sama Floral ya Yang ini African Floral Flower Yang ini orange blossom Banyak ini Snowberry Sama oris Nanti ada di deskripsinya Saya tidak bisa mendetail Masalah itu Ini ciri khas Garis besarnya saja Yang ini Longevity-nya bisa Sampai 8 jam Kalau yang ini 6 jam sudah mulai Melemah Untuk silice dan Projection-nya Ini lebih kuat Sedikit Yang ini Moderate Jadi sedikit lebih kuat Yang ini moderate Kalau untuk Projection-nya juga sama C-Legend Projection Untuk wanginya Ini lebih elegan Yang ini lebih elegan Yang au porhom Untuk yang porhom Elegan namun Kurang ya Saya lebih suka ini Dua-duanya 90ml Potolnya beda ya Teman-teman Yang ini lebih Yang ini Dove Yang ini Glossy Lain-lainnya Hampir sama Potolnya hampir sama Sprayernya sama Kalau teman-teman Mau tanya lebih lanjut Silahkan Di kolom komen Tolong Di subscribe Buat yang belum Subscribe Nanti ada Perbandingan Deskripsi Gambarnya ya Di Akhir-akhir Video Terima kasih Teman-teman Tolong Di subscribe ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax